Jumat pagi, penjabat Gubernur Jambi Irman menjamu Kepala BNPB, Willem Rampangile, di rumah dinasnya. Dalam jamuan ini dibahas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepala BNPB menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Jambi sudah bagus. Dirinya menyebut hotspot boleh dikatakan nol, jadi dengan parameter itu dirinya melihat apa yang dikerjakan sudah maksimal. Willem mengaku sudah berkunjung ke desa Manismato, Muaro Jambi. Ia melihat direvitalisasi kanal-kanal yang ada, lalu mengambil air dari sungai Batanghari, dialirkan ke kanal, dari kanal diteruskan ke lahan yang terbakar. Langkah ini menurutnya merupakan inisiatif yang bagus dari TNI, Pemda, dan masyarakat dengan bekerja secara gotong royong. Kita lihat per pagi ini itu hotspot boleh dikatakan nol. Boleh dikatakan nol sampai dengan pagi ini. Jadi dengan parameter itu, saya lihat apa yang dikerjakan sudah maksimal. Dan saya kemarin sudah berkunjung ke Manismato, dan saya lihat bagaimana mulai direvitalisasi kanal-kanal yang ada.